Pemirsa sejumlah jenis makanan dan minuman sudah keadaan luarsa dan rusak disita oleh petugas loka Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam kegiatan rahasia yang dilakukan kembali saat bulan suci Ramadan ini para penjual akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Makanan Selama bulan suci Ramadan, loka Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terus menggelar rahasia makanan dan minuman keadaan luarsa di jumlah supermarket Di salah satu mal terbesar di Pulau Kerto, petugas mendapati sejumlah makanan dan minuman keadaan luarsa serta rusak masih dijual dengan bebas petugas langsung mendata dan memberikan peringatan kepada penjual untuk segera menarik barang-barang tersebut berkat kejelian petugas tanggal tersebut pun diketahui telah keadaan luarsa sehingga petugas langsung menyitanya operasi yang dilakukan secara rutin, petugas menyita sejumlah jenis makanan dan minuman keadaan luarsa dan juga menemukan sejumlah makanan yang rusak di dalam rangka upaya badan kom di rumah ini masyarakat dari tangan yang tidak diperbarakan maka hari ini saya menangkan bilang kebaran dan hubungan pemadon kami loka kompon Banyumas di tersebut dengan Dinas Kesehatan Banyumas melakukan pengawasan intensifikasi pengawasan tangan di Kalakatu malu terbesar di Banyumas rahasia ini digelar untuk mengantisipasi makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat rahasia akan terus dilakukan ke semua toko baik yang ada di pasar tradisional serta toko sualayan pihaknya akan melakukan tindakan tegas menutup kios atau sualayan yang masih kedapatan menjual makanan dan minuman keadaan luarsa dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih